Pertama, kami dari Kepulan 2, kami akan cerita tentang pergaduhan Hydra dan Hegelus. Hydra atau Hydra Lenin merupakan mitos dari Yunani, yaitu gergasi berbentuk ular atau naga yang memiliki 9 buah kepala. Jika salah satu kepalanya dipotong, maka kepala tersebut akan tumbuh dan berbentuk lagi 2 buah kepala yang baru. Dia mengeluarkan wacun yang mematikan dari nafasnya pada setiap kali melangkah. Sarang Hydra adalah di rawa-rawa di Danau Lerna, di Argoni, dan dia bertugas sebagai penjaga pintu masuk ke dunia bawah. Hydra ialah keturunan dari Taipon dan Elkina. Menurut mitologi Yunani, Hydra dari Lerna dibunuh oleh Hercules. Sebagai tugas yang kedua dalam salah satu dari 12 tugas yang harus dijalaninya demi sebuah penembusan dosa. Al-Kisahnya setelah mencapai rawa dekat Danau Lerna, tepat tinggal Hydra, Hercules menutupi mulut dan hidungnya dengan kait untuk melindungi dirinya dari asap beracun yang keluar dari nafas Hydra. Kemudian, dia menembak panah berapi ke sarangnya, mata air emimor. Hydra sendiri hanya keluar dari guanya yang sangat dalam untuk meneroka desa-desa di sekitarnya. Lalu, Hercules pun berhadapan dengan Hydra. Dengan menghunut sebuah pedang, dia menembak kepala-kepalanya. Setiap kepala Hydra yang dipotongnya tumbuh sekali menjadi dua. Keputusan merasuki perjuangan yang dilakukannya, kelemahan dari Hydra adalah bahwa hanya satu dari kepalanya yang abadi. Menadari hal tersebut, Hercules meminta bantuan kepada anak buahnya, Lord Kias, lalu menggunakan batu api untuk membakar tunggu-tunggu leher Hydra pada setiap kali kepalanya dipenggang. Setelah itu, satu kepala Hydra yang abadi ditempatkan di bawah batu besar pada tempat Rito Suci antara Lena dan Ilus dan menjelupkan anak panahnya di daerah beracun Hydra dan tugas kedua Hercules pun selesai. Terima kasih.